Oh iya, Abah juga punya pengalaman tentang seorang wanita yang telah melahirkan, terus meninggal dunia. Kuali ceritanya begini, nun jauh di sana, di Kalimantan, di suatu perkampungan, Abah bertugas sebagai petugas kesehatan, orang-orang memanggilnya mantri. Pohon berapa itu, Abah? Sekitar tahun 1986-1987 lah. Kita langsung ke cerita ya. Jadi awalnya begini, ada penduduk yang menjemput Abah, bahwa ada seorang wanita, sebut saja namanya Marni, bahwa dia minum racun. Kalau menurut Abah itu bukan racun, tapi itu obat, hama, pembahasmi, ilalang, dan rumput, obat semprot. Abah kaget. Kok bisa? Karena Abah tahu banget karakter si Marni ini. Oh, Abah udah kenal sama Marni. cerita pun nggak pernah menceritakan punya masalah itu, masalah ini, kan. Jadi, singkat cerita ya, Abah bergegaslah ke sana, kan, ke rumahnya. Kebetulan, dia lagi pada, lagi keadaan, gimana ya, dia. Dan nggak. Kritis, gitu kan. Bolak-bolak, udah badannya ke sana kembali, gitu kan. Udah, Abah, usahakan tolong, gitu kan. Terus diminumin, akhirnya dia, si Reh, obatnya itu keluar, kan. Buntah-buntah dia, banyak banget, gitu kan. Alhamdulillah, gitu. Sampai dia itu sadar dan bisa dibawa ngomong, Abah lega, gitu kan. Abah bilang gini, Marni, setiap orang hidup tuh punya masalah, nggak lepas dari masalah, kita harus tahan. Ingat, kamu baru punya anak, siapa yang mau ngurus. Kamu tuh, kalau ada masalah, ada suami, ada orang tua, ada mertua, ada tetangga, banyak yang menyayangi kamu. Dia pun kelihatan menangis, kan, air matanya. Tahu-tahu, ada yang nyeletup, nih, dari dapur, tuh. Ibu-ibu. Nyeletupnya gimana? Nyeletupnya begini. Nah, percuma hidup juga, nih. Malunya seumur hidup, nih. Dengan sendirinya, kan, dia tuh langsung megang tangan Abah, rata-rata. Pas dia, itu, lah. Mulutnya tuh, udah nggak bisa dimetak. Mungkin dia gigit sekeras-keras. Sambil, ya, sinarnya itu, gitu. Ya, antara Abah mau menolong, tapi dalam hati, manggal nih denger orang itu, kan. Karena kalau nggak dia nyeletup, gitu, ini udah aman, gitu. Udah bisa tertolong. Ya, karena efek itu mungkin dia juga. Makin udah tadinya udah tenang, akhirnya naikkan, gitu. Lalu gitu, Abah usahain, pakai apa, dibuka, nggak bisa sama semua orang. Akhirnya dia, kayaknya pingsan. Karena ini masih ada, kan. Udah itu, kita, Abah ambil yang ditolki, kan. Karena alat komunikasi dulu, itu cuma itu. Karena di hutan, lah, maklum. Nggak kayak di sini. Mau ada telepon, segala macam, di sana nggak ada. Udah, Abah, kan. Menghubungilah petugas yang di pusat. Tolong bawa mobil. Ada orang kritis. Ya udah, ingat cerita. Datanglah. Kita bawa, itu kan maksudnya mau ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, karena jalan juga rusak, pelan-pelan. Pause, sekitar ya, paling satu jam lagi mau nyampe. Abah, pegang tuh udah dingin semua. Udah nggak ada. Abah, ngomong ke supir, Pak. Daripada capek-capek, kasihan. Kenapa? Ini udah meninggal. Udah nggak ada nafasnya. Oh, meninggal di perjalanan. Meninggal di perjalanan. Jadi gimana? Ya udah, kita balik lagi aja. Ngupung masih siang, udah bisa langsung dimandikan, dan langsung bisa kita makamkan. Keluarga, tetangga, pada nangis lah. Kita tahu ya, balik lagi itu udah. Udah beres dimakamkan, segala macam. terus singkat cerita, udah ada nih yang berobat, tetangganya. Dia cerita, pemantri, dia tanya. Udah denger belum? Dengar apaan? Itu, tiap malam itu, orang-orang, sering denger, wanita menangis, setengah malam, malah suka nutup-nutup pintu. wah, kalau ngomong itu, jangan kemana-mana, lebih baik doakan dia, supaya tenang di sana. Gitu kan? Oh, jadi ada embosiknya itu? Dia tuh gentayangan. Gentayangan. yang meninggal itu kemarin. Abah, enggak, enggak, enggak langsung percaya, cuma kepikiran. Apa benar, apa enggak? Gitu kan? Ya namanya, itu kan kadang-kadang, suka, apa, suka bohong. tapi dua hari setelah itu, Abah baru percaya. Kenapa? Pastikan bertanya, kan gitu? Kenapa? Karena Abah mengalami sendiri. Gitu. Mengalami gimana, Abah? Gini, waktu itu Abah biasa, ada pasien malam kan? Pulang sendiri nih, biasa pulang, kan bahasain terlalu. Waktu sepulang dari rumah itu, udah setengah perjalanan, perasaan kok enggak enak gitu. Seperti ada yang ngikuti di belakang nih, langkah kaki. Bareng gitu. Rak, 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 rak gitu kan. Abah berhenti, enggak ada. Abah jalan, ada lagi. Ah, udah biasa yang ini. Udah. Sampai ke rumah kan? Udah. Biasa, dimperintas segala macam gitu. Karena lapar, Abah, masak mie, walaupun gelap-gelapan, di kompor. Itu, lagi makan mie nih, terdengar ada yang ngetuk pintu. Yaudah, simpen dulu, ambil senter. Abah buka pintu, enggak ada siapa-siapa. Senter sana, senter sini, enggak ada siapa-siapa. Yaudah lah, masuk lagi, makan mie lagi kan? Makan mie, udah makan mie beres, udah minum, merokok, kan? Lagi merokok enak-enak nih, sayup-sayup terdengar, gitu. Kayaknya jauh gitu, orang nangis. Wah, paling anak tetangga lah, gitu kan. Makin lama, makin Abah, denger-denger, kok makin keras, makin keras. Nah, bahkan jadi penasaran kan? Walaupun, ya manusiawi, walaupun sering ketemu yang gitu-gini, rasa takut, ada. Buluk-buluk tuh berdiri. Beda gitu kan? Beda gitu kan? Terus, perasaan tuh di, di kamar itu panas gitu, udara tuh. Keluar nih, Abah. Buka pintu, sorot sana, sorot sini. enggak ada apa-apa gitu kan? Terus, gitu. Ah, dan yang nangis pun, udah enggak ada, gitu. Pas Abah, mau balik lagi, ke rumah, mau nutup pintu, secara tidak sadar, center ini, eh, center ke, oke, ada orang lagi duduk, di kunci tunggu, yang di pojok. Tapi, waktu itu, enggak ada sangkaan bahwa itu, apa, enggak berpikir. Itu enggak berpikir. Abah mendekatkan, tapi begitu Abah dekat, dia nangis. Nangisnya lirih, gimana orang, anu sedih gitu. Mulai. bulu kuduk berdiri, udah curiganya Abah. Tapi perasaan, enggak lah. Masih spontananya kan, kamu, kenapa, mau berobat, malah nangis, gitu kan. Ya biasa, bahkan orangnya gini, suka bercanda juga. Malah enggak jawab. begitu Abah mau nanya lagi, dia berdiri. Tadinya kan duduknya, membelakilnya Abah. Nangisnya pun din. Dari sini, dia berdiri di sini, langsung nekok ke Abah, sambil terus lupa Abah. Malah jadi, bengong. Ya bengongnya, kenapa? Terkesima gitu ya, terkesima. Sambil istri, astagfirullah. Dia menggantikan bufak gitu, Pak? Iya. Baru kali ini, baru. Barulah, waktu itu, Abah bisa, berkomunikasi dengan orang, yang sudah meningat. Si, si Marni itu. Jelas itu. Datang ke Abah. Iya, bajunya segala macam, bantu Abah, tolong. Kok masih pakai bedi yang sama, Pak? Iya. Walaupun kaget takut, kaget, tapi Abah, merasa penasaran, dalam, dimaksud dari hati itu, mau nanya lagi, tapi gak bisa keluar, saking gimana ya, bukan takut, terkesima gitu. Dan dia ngomong, makin Abah itu, kalau ada orang mungkin diketawain, badan tuh, sampai, gimana, bergetar gitu. Dia ngomongnya pelan, saya, kesini, mau minta maaf, dan berterima kasih, sama Pak Mantri. Abah, kalau mati, mau jawab, tapi gak bisa, entah kenapa. Dan dia pun langsung senyum, balikan badan, langsung, berjalan pulang, pelan, gitu. Jalan kaki kayak biasa? Jalan kaki kayak biasa. Enggak, gak kata cerita-cerita orang melayang. Enggak. Film kayak gitu, suka melayang. Enggak, ini jalan kaki biasa. Di kegelapan, menggelapkan. Abah gak beraninya teriak. Abah cuma lihat dia, sampai di hilang di kegelapan. Dari situ, Abah langsung pingsan? Enggak, Abah cuma bengong, gitu kan. Sampai, Sampai dia hilang, udah agak lama, Abah, baru teringat. Jadi mungkin ini cobaan untuk Abah, karena gak mau percayaan, cerita dari penduduk itu. Yang ada sebelumnya cerita? Iya, yang sebelumnya kan banyak yang bercerita, yang berobat itu, gitu, bahwa dia pernah mendengar orang menangis, segala macam. Tapi dari situ, Abah ambil hikmahnya, oh berarti dia, dan mendatangi rumah orang-orang, segala macam, orang tertentu. Dia, maksudnya cuma mau, minta maaf, sama berterima kasih. Pamit lah, pamit istilahnya, gitu kan. Nah, yang Abah sesalkan sampai sekarang, Abah tuh kenapa gak bisa, memaafkan dia waktu itu langsung ngomong, gitu. Itu aja. Tenergi juga ya, ya, jadi, gak kebayang gitu ketemu lagi. Sekali lagi, Abah, tegaskan, gitu seumur hidup, baru kali itu, Abah bisa, berkomunikasi, dengan orang yang telah meninggal. Jadi, ya, semoga aja, dari cerita Abah ini, bisa diambil hikmahnya. Yang paling penting, hikmahnya apa? Orang hidup itu, gak lepas dari masalah. Mau masalah kecil, masalah besar. yang penting, kita harus kuat iman, dan selalu ingat, sama Allah. Dekatkan diri kita sama Allah. Gak ada yang gak mungkin, sesuatu pun, kalau kita minta sama Allah, insya Allah, masalah sebesar apapun, insya Allah, ada solusinya. Intinya, jangan putus asa. Jangan putus asa hidup itu. Orang itu, kadang-kadang, ya, kebanyakan, gitu kan, zaman sekarang nih, kesulitan ekonomi lah, gitu kan. Masalah di keluarga, kebanyakan sekarang, banyak, soal ekonomi. Gitu. Mungkin, Abah juga mendebak ke sana, kenapa? Karena dia kan, baru habis melahirkan, terus penghasilan suami, gak seberapa, atau ada masalah lain, dengan keluarga, kan gak tahu. Karena yang Abah tahu tuh, karakter Marni itu, orangnya periang, ramah, tuh, sopan santun sama semua orang, istilahnya, kerennya tuh, familiar lah, gitu. Kalau bercanda, ya bercanda, gitu. Makanya, Abah waktu itu, kaget banget, gitu. Gak menyangka lah. Cukup sampai di sini, tapi jangan lupa, Balan Baraya, dukung Abah, like, komen, subscribe, dukung Abah terus, kita memperpanjang, tali persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax